Berkualitas ya, jadi kalau kemarin banyak bagus, berkualitas, sehat, baiknya, itu berarti makhluk lingkungan yang terkecil itu sudah bagus ya, berarti gen yang tadinya lintang itu tidak muncul, tidak terekspresi, gitu. Karena anaknya sudah punya kemampuan atau daya tahan yang paling baik. Oleh karena itu, perlu sekali seperti dokter tadi sudah dijelaskan tentang life skill, kalau anaknya murda punya harga diri yang baik, dia tahu bahwa dia punya kompetensi, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau dia naik ke atas, berprestasi, dia nggak bisa disonggung, karena dia tahu banyak orang lebih bagus dari baiknya. Tapi kalau dia gagal, dia juga tidak terpuluh, tidak terpuluh, karena dia tahu juga pada satu saat orang lain juga bisa gagal, gitu ya, bahwa kita punya kelebihan, punya kelemahan. Semua orang seperti itu. Dan banyak orang lain juga kemampuan menghadapi konflik, resolusi konflik. Nah, itu semuanya bisa kita lati sejak kecil. Kalau ada waktu dewasa, kita masih bisa, tapi agak susah, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan keluarga saya, tadi ibu juga berkenalan. Saya punya anak dua, yang ini di parmasi, kemudian ini seorang jurnalistik. Dua-duanya sudah punya pengalaman kerajaan, tetapi yang pilih, saya minta dia sekolah lagi, sekolah akunaternya, supaya nanti satu saat, kalau kami pensiun, punya akunat, boleh nggak, gitu ya. Jadi ada dana pensiun. Jadi itu yang menjadi perkenalan. Ya, kami berharap keluarga juga bisa seperti keluarga kami, semua kita juga punya keluarga yang bahagia dan berkualitas, ya. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada hari ini, kita berkasi pada kenalan kenakaran anak dan maja, penyebab kenakaran ini berapa, dan mula asuh mencegah kenakaran. Kenakaran remaja, sebenarnya saya agak misih kalau mengatakan nakal, ya. Kalau psikiater anak, saya seorang psikiater anak itu biasanya kita menghindarkan kalimat nakal. Karena kalau itu nakal, itu cenderung kita melabel anak. Jadi kalau anak misalnya ya, biasanya itu yang paling sering dilabel adalah anak ADHD atau anak hiperaktif. Kalau itu punya tempat konsentrasi, suka impulsif, suka usil pada orang, kita bilang anak nakal. Nah, seringkali mereka kalau dilabel seperti ini, ya. Kalau itu kalimatnya nakal, gitu. Ya, jadi saya biasanya suka menghindari kalimat ini, tetapi nggak apa-apa untuk kalimat ini. Tapi yang disebut dengan kenakaran remaja itu sering sekali kekerasan. Banyak sekali anak-anak sekarang melakukan kekerasan. Betul nggak, Dek? Kan banyak anak-anak di sini tadi. Masih anak nggak sih? Masih ya? Masih ya? Nah, anak itu sampai usia 18 tahun, umurnya berapa? Tidak. 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 Ya, jadi kalau kekerasan itu pernah dilakukan? Ada yang suka menghubungi teman-temannya, kan? Ada ya, kan? Ada ya, kan? itu termasuk kena kalan remaja kemudian apa yang disebut dengan seks bebas merokok narkobak seperti dokter tadi kemudian boros suka kabur nah kemarin dokter-dokter sudah dijelaskan ini semuanya masuk ke dalam gangguan mental emosional yang disebut dengan gangguan bingkah laku ternyata menurut penelitian dari BKKBN pada tahun 2014 oleh dokter, oleh Julianto Wicacono, ditemukan bahwa 46 persen remaja itu mengalami kehamilan, pernah mengalami kehamilan ya 48 sampai 51 persen gak tahu mudah-mudahan ini di Jakarta aja ya di Kapuas banyak kan yang hamil sebelum menikah ada ya tapi mudah-mudahan tidak banyak seperti Jakarta ya kemudian melakukan seks bebas di 17 kota besar Kapuas masuk kota besar gak sih? enggak ya jadi gak usah masuk disini ya kemudian 27 persen tidak perawan lagi penting gak buat orang Indonesia keperawanannya penting ya jadi jadi orang Kapuas gimana adik-adik? perawan semuanya perawan semuanya perawan perawan langgur nah karena penjanganan keingungan berpajak bapaknya 21,2 persen melakukan aborsi ya maka itulah perilaku anak-anak remaja pada saat ini ini potretnya oleh BKKBN kamu baru ke-14 gak tau kalau tahun 2017 nanti bagi anaknya ya